Pemerintah Kabupaten Batanghari menyeluruhkan 8.000 lebih kartu Batanghari sehat tahun ini. Namun sayangnya, tidak seluruh KBS diseluruhkan. Pemkap Batanghari menyisakan 600 kartu dan tidak akan dibagikan kepada fakir miskin. PLT Kepala Dinasosial Kabupaten Batanghari, Fauzan, mengatakan KBS yang disisakan untuk masyarakat miskin yang sedang hamil. KBS yang ditahan tersebut dengan alasan hanya untuk anak yang saat ini sedang berada di dalam kandungan. Fauzan mengatakan satu KBS tersebut hanya untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga. Sehingga jika terdapat ibu-ibu hamil dan melahirkan, maka anaknya sudah mendapat jatah kartu Batanghari sehat. Sekitar 7.000 lebih dari 8.015. Sisanya ada berapa? Sisanya sekitar 600-an lagi, itu untuk cadangan kalau ada yang menasarakan. Yang istri yang hamil dan melahirkan, itu harus kita masukkan.